Video ini disponsori oleh THQ Nordic Woyah cuy, balik lagi di Manju Game Oke cuy, seperti judulnya, jadi di video kali ini gue akan berbagi tips dan trik di game Knight of Hunter 2 Sovereign ini cuy Yang ternyata itu ada banyak banget yang bisa kita lakukan dalam mengelola kerajaan di game ini Apalagi di game ini juga itu ada bumbu-bumbu crusade juga gitu cuy, tambah panas aja gitu cuy Dan semoga aja tips dan trik dari gue ini bisa membantu kalian ya Gak kalah-kalah mulu meninggal gitu, tapi bisa jadi raja yang cuan gitu cuy Bisa invasi sana-sini tapi tetap bisa menang gitu cuy Dan yang penting bisa dicintai rakyatnya Oke langsung aja kita mulai cuy Kita mulai dari otoritas makota cuy Otoritas makota ini salah satu elemen paling penting cuy di game ini Jadi otoritas makota ini menentukan seorang penguasa atas penduduk dan negerinya Otoritas makota yang positif seperti punya gue nih plus 2 gitu kan ada di bagian sini cuy Itu berdampak bagus banget cuy Kita akan mendapatkan bonus seperti pendapatan pajak yang meningkat Kerajaan lebih aman dari mata-mata musuh Kerajaan juga jadi lebih stabil, tidak mudah terjadi pemberontakan Dan korupsi juga tidak ada Tapi sebaliknya akan berdampak buruk jika otoritas makota negatif Atau mulai minus lah gitu cuy Apalagi kalau sudah sampai merah kayak gini cuy Itu dampaknya buruk banget kebalikan dari yang positif tadi ya cuy Seperti pendapatan pajak yang berkurang Lebih mudah diserang mata-mata musuh Lebih mudah terjadi pemberontakan Dan korupsi yang meningkat cuy Jadi intinya Semakin tinggi otoritas makota kita Semakin hijau gitu Maka semakin banyak bonus Dan semakin rendah Semakin banyak penalti yang kita dapatkan Kalian bisa meningkatkan otoritas makota Dengan membayar beberapa gold dan poin agama cuy Seperti ini caranya Gue harus membayar 1600 gold dan 700 poin agama Langsung aja gue klik Dan dia akan langsung semakin ke hijau gitu ya kan cuy Sekarang bonus kita jadi lebih besar lagi nih cuy Jadi gue saranin ya cuy Kalian harus mengusahakan otoritas makota kalian positif ya cuy Karena akan berpengaruh banget nih Di pendapatan kerajaan dan kestabilan kerajaan kalian Lalu kita ke berbagai opini lapisan masyarakat cuy Ada opini bangsawan Ada opini tentara Ada opini pedagang Ada opini pendeta Ada opini petani Yang gak ada opini jelek cuy Dan disini kita mulai dari opini bangsawan dulu ya cuy ya Opini bangsawan ini itu opini dari golongan elit kerajaan Jika positif kalian akan mendapatkan bonus yaitu Biaya peningkatan otoritas makota yang lebih murah Kesatria kita tidak mudah disuap musuh Lebih kuat dari serangan mata-mata Dan lebih berpengaruh baik ke kerajaan cuy Ada banyak peristiwa yang sudah gue rekam Yang bisa mempengaruhi opini bangsawan Dimulai dari yang berpengaruh positif dulu ya cuy Yaitu ketika kita mengadakan perjamuan Di saat raja memiliki anak yang baru lahir Tapi mengadakan perjamuan juga butuh gold gitu cuy Yang lumayan mahal Lalu kita membebaskan bangsawan musuh yang tertangkap Mungkin karena sama-sama bangsawan mungkin ya Jadi mereka kayak seneng aja gitu Kalau dibebaskan Lalu yang ketiga Kalau kita membunuh tokoh pemberontak Karena tokoh pemberontak itu biasanya berasal dari kalangan rakyat kecil gitu cuy mungkin Lalu kemenangan atas pemberontak juga menjadi opini yang baik buat mereka Kemenangan perang apalagi cuy Lalu ada membebaskan agen kita yang tertangkap Itu sangat berpengaruh baik ke opini bangsawan Lalu sebaliknya opini bangsawan bisa menurun Jika ada gejolak internal Apalagi kalau ada kematian raja kita cuy Lalu bisa turun juga Kalau misalnya berperang dengan kerajaan yang salah Yang menurut mereka mungkin kita berperang terlalu nekat gitu Misalnya berperang dengan kerajaan yang besar gitu mungkin ya Lalu membiarkan agen kita tertangkap Dan dipenjara musuh Itu beneran bikin mereka kesel gitu Lalu bisa juga mereka kesel Kalau misalnya kita mengeksekusi bangsawan musuh gitu cuy Mereka gak suka gitu Lanjut ke sebelahnya Yaitu opini tentara Opini tentara ini itu tentang loyalitas prajurit dan pemimpin tentara kita cuy Jika opini tentara positif atau hijau Kalian akan mendapatkan bonus moral tentara yang lebih kuat Pemberontakan akan sulit terjadi Lebih murah untuk merekrut pasukan Dan ini adalah berbagai peristiwa yang gue rekam selama memainkan game ini Dimulai dari peristiwa menyebabkan opini tentara ini jadi positif ya cuy Yaitu memenangkan perang dan meningkatkan kekuatan kerajaan Opini tentara itu akan negatif jika kalian kalah dalam berperang cuy Jadi usahakan kalian menang perang ya cuy ya Kalian bisa farming opini tentara ini dengan memenangkan peperangan melawan pemberontak yang lemah gitu Atau kalian bisa menang perang melawan kerajaan yang kecil gitu cuy Jadi di awal game kalian usahakan berperang dengan kerajaan yang kecil Dan tidak memiliki aliansi dulu cuy Jadi lebih lemah lah ibaratnya Lanjut ke opini pedagang Yaitu opini para saudagar pedagang kaya di kerajaan kita Yang jika opini mereka positif atau hijau Maka pendapatan pedagangan akan meningkat Lebih banyak laba dari koloni Tidak ada pengurangan pendapatan karena korupsi Lebih tahan dari serangan mata-mata Dan pengaruh positif bagi kerajaan gitu Peristiwa-peristiwa yang gue rekam yang berpengaruh positif ke opini pedagang itu Adalah yang pertama cuy Membuat kesepakatan dagang dengan kerajaan lain Lalu ekspansi dagang dengan mereka cuy Itu sangat bagus banget buat opini pedagang Kalian bisa farming opini pedagang ini Dengan membuat kesepakatan dagang aja gitu cuy Dengan kerajaan-kerajaan lain gitu Asal aja gitu cuy Ajak aja trade agreement gitu Tapi belum tentu kalian akan berdagang gitu kan Karena berdagang nanti kalian butuh merchant lagi gitu cuy Intinya sih kita udah perjanjian dulu aja gitu Kalian bisa farming lewat situ cuy Sebaliknya ada juga yang bikin opini pedagang jadi turun atau negatif Yang pertama jika perdagangan kalian terganggu ketika raja meninggal cuy Yang kedua pelanggaran kesepakatan dagang Yang ketiga perdagangan terganggu karena pemberontakan Lalu kita lanjut ke opini pendeta cuy Opini dari para tokoh agama di kerajaan kita Disini gue menggunakan Denmark ya Dan Denmark ini dia kerajaan katolik Makanya disini opini pendeta cuy Kalau misalnya kalian pakai kerajaan muslim Kalian akan mendapatkan disini adalah opini ulama gitu Jika opini tokoh agama di kerajaan kalian positif atau hijau Maka kalian akan mendapatkan bonus Berupa pendapatan poin agama lebih banyak Buku yang diproduksi mereka juga meningkat Budaya yang lebih kuat Dan tidak mudah tersebar ajaran sesat di kerajaan kalian Peristiwa yang berdampak positif untuk opini pendeta antara lain Menuruti permintaan dari Vatikan Kalau Kristen ya Terus berperang dengan kerajaan dengan keyakinan yang berbeda Sebaliknya Opini pendeta itu akan berkurang Jika kita menghentikan perang dengan kerajaan yang berbeda keyakinan Kalau kita haus perang Terus eksekusi tahanan perang Dan tidak mengikuti keendak Vatikan Jika kalian Kristen gitu Dan hati-hati cuy Jika terlalu minus Kalau misalnya kalian menggunakan kerajaan katolik Kalian bisa dikeluarkan dari keanggotaan gereja gitu Atau ex-communicado yang terjadi pada kerajaan Barcelona ini cuy Opini terakhir yaitu opini petani cuy Opini para rakyat yang mengutamakan keamanan dan kondisi hidup yang lebih layak buat mereka Jika positif Maka akan mendapatkan bonus makanan Petani dan milisi yang lebih kuat untuk melawan musuh Dan pertumbuhan populasi yang lebih cepat cuy Peristiwa yang berdampak positif untuk opini petani itu Yang pertama ada ketika diadakan perjamuan keluarga kerajaan Jadi mereka juga ikut makan-makan juga gitu cuy Seenggaknya dapat bagian lah gitu mereka dari pesta itu Lalu membangun bangunan yang membuat mereka hidup lebih layak Contohnya membangun waduk gitu kan Lebih bersih gitu tempat mereka mungkin Dan peristiwa yang berdampak negatif untuk opini petani itu Itu ketika ada peperangan Lalu ada penjarahan di desa mereka Lalu ada pemenggalan pemberontak Karena biasanya seperti yang gue bilang tadi gitu kan Pemberontak itu biasanya berasal dari kalangan bawah gitu cuy Yang kecewa sama kerajaan kalian gitu ya kan Lalu berlanjut ke resource apa aja yang ada di game ini Kalian bisa lihat disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 resource cuy yang ada di kerajaan kita Kita mulai dari kas kerajaan ya cuy Atau gold Ini adalah resource terpenting di game ini cuy Karena gold itu digunakan dalam berbagai keperluan Seperti upgrade otoritas, makota Membangun bangunan, membeli pasukan Merekrut agen kerajaan Seperti pedagang, mata-mata, diplomat, dan lain-lain Banyak memiliki gold itu sangat bagus tuy Tapi hati-hati ya Karena bisa terjadi inflasi cuy Inflasi ini itu bisa mengurangi pendapatan kalian Jadi pastikan selalu spend uang secara berkala dengan bijak cuy Jangan ditumpuk terlalu banyak gitu uangnya cuy Menurut gue, cara mendapatkan gold paling mantep itu adalah dengan cara berdagang Nih, gue mendapatkan gold 65 perak dari berdagang di awal game Untuk berdagang, kalian butuh merchan atau pedagang Lengkapnya nanti akan gue jelaskan di bagian 5 agen kerajaan ya cuy ya Tips untuk mendapatkan gold lebih banyak Kalian bisa memimpin provinsi kalian Dengan agen kalian gitu yang ada disini nih Sebenarnya ada banyak cara cuy untuk mendapatkan gold gitu Dari membangun bangunan tertentu Seperti misalnya bangunan kawasan pasar gitu kan tuh Plus satu gold gitu Terus bisa kantor juru tulis Kalian bisa membuat pengumpul pajak Itu banyak banget sebenarnya cuy Kalian bisa buat permandian umum Bisa buat artisan tuh Ada toko jahit Ada toko pembuat sepatu Ada toko perhiasan cuy Ada banyak cara untuk mendapatkan gold Bahkan kalian bisa mendapatkan gold lebih Dengan peluang dagang terluas perdagangan gitu cuy Kalian bisa pilih aja cuy caranya cuy Oke disamping gold itu ada buku cuy Jadi buku ini itu kita butuhkan untuk upgrade skill Raja dan agen kerajaan kita Bisa kalian dapatkan dari opini pendeta yang positif Kayak ini nih Itu kan langsung plus satu buku per pendeta tuh Terus bisa kalian dapatkan dari bangunan keagamaan Seperti bangunan perpustakaan Sekolah Pembuat tinta juga gitu cuy Dan ruang pernah jemah juga cuy Kalian juga bisa mendapatkan dari toko agama kalian Yang sedang menjalankan misi ya cuy Contohnya ini nih Dan oh iya maksimal buku kalian yang bisa ditampung itu cuma seribu ya cuy Jadi jangan sampai maksimal cuy Karena sayang banget gitu cuy Karena nanti kalau misalnya udah mencapai maksimal Produksi buku itu tidak terjadi lagi gitu cuy Lebih baik langsung upgrade skill agen Terutama raja kalian Contohnya nih gue akan upgrade skill dari raja gue nih Itu dia membutuhkan 200 buku Gue akan memilih misalnya hukum ya cuy ya Nanti kita bakalan dapet level karakter Terus stabilitas provinsi Terus ada rekrut kerajaan bertambah lagi Dan ada buku lagi cuy Yang bertambah produksi bukunya Oke Langsung bertambah kan Gue akan pakai itu aja deh Lalu sebelahnya lagi Ada poin agama cuy Yang kalian butuhkan untuk meningkatkan Otoritas mahkota nih Ya kan tuh butuh 2500 dan 800 poin agama cuy Langsung kita tingkatkan lagi ya Cekering Langsung banyak banget cuy Bonus yang kita dapatkan gitu kan Dan poin agama itu Bisa kalian produksi dari bangunan agama cuy Contohnya nih ya Seperti gereja nih Gereja gue itu bisa mendapatkan Banyak banget tuh Poin agamanya Terus kalian juga bisa membangun Panti asuhan Katedral gitu kan Wah katedral gede banget nih cuy Dapat poin agamanya cuy GG Terus upacara juga Ritual gitu Itu kalian bisa dapatkan Poin agama cuy Banyak banget nih Sumber-sumbernya Dan kalian juga tentu saja Bisa mendapatkan Poin agama ini dari Opini positif pendeta ya cuy itu Dia plus 2 pendapatan Poin agama Karena ini positif gitu kan Mendapatkan bonus kita cuy Lalu sebelahnya Ada kantong kresek nih cuy Atau niaga Ini dibutuhkan Untuk menjalin perdagangan Satu perdagangan Biasanya Selain butuh gold Itu butuh 10 niaga Kalian bisa menambah niaga ini Dengan membangun Bangunan seperti Pasar Itu kalian bisa mendapatkan Satu Niaga gitu kan Terus pelabuhan Kalian akan mendapatkan Dua Niaga Dan banyak Macam bangunan lainnya cuy Pokoknya Pokoknya yang ada Detail produksi Gambar kantong kreseknya ya cuy Misalnya perdagangan Sulful nih Di Oderness tuh Itu kalian bisa mendapatkan Plus 3 kantong kresek Oke Di sebelah kantong kresek Itu ada pendapatan Makanan cuy Untuk makanan Itu kita perlukan Untuk merekrut pasukan Contohnya nih Selain butuh gold Kita butuh Makanan provinsi Terus butuh Rekrut pasukan Sebesar 175 Dan butuh Satu Populasi cuy Nih contohnya Gue akan membuat Satu infantri ringan Nih cuy ya Biaya operasionalnya Nanti dia akan Satu makanan Ini akan berkurang Satu nih cuy Gue akan langsung Buat satu pasukan Tuh kan Dia langsung berkurang ini Dan makanan disini Juga akan berkurang cuy Karena dia butuh Biaya itu cuy 20 makanan Dari provinsi Dan populasi Itu ini ya cuy Ini populasi kalian Yang selalu bertembuh Maksimal cuma 9 gitu Bisa juga untuk Perbegalan tentara Bekal tentara itu Ini nih cuy Disini Kita juga Butuh bekal gitu Tentaranya Butuh makanan gitu cuy Dan bahkan Kalau misalnya Makanan kalian berlebih Kalian bisa Ekspor makanan Ke kerajaan lain cuy Biar kita bisa Mendapatkan emas Yang terakhir Resource terakhir Adalah rekrut kerajaan Ini adalah Rakyat yang terlatih Untuk berperang Digunakan untuk Merekrut pasukan Profesional cuy Seperti pasukan Pemanah Pasukan berkuda Dan lain-lain Contohnya nih ya Gue misalnya Ingin merekrut pasukan Misalnya gue Ingin merekrut Pemanah Selain membutuhkan Biaya 145 gold 20 makanan provinsi Dan 1 populasi Kalian membutuhkan 150 rekrut tentara Gue akan Membuat ini ya Karena sekarang Rekrut tentara kita Masih Bisa cuy Masih ada 660an lah gitu Kita akan langsung Buat Dan ini akan Berkurang tuh cuy Jadi harus hati-hati nih cuy Rekrut tentara Itu maksimalnya Untuk saat ini Cuma ada 1000 Jadi Kalian harus Membuat tentara Secara berkelanjutan gitu cuy Gak bisa mendadak gitu kan Karena Akan sangat sulit banget Untuk mendapatkan Rekrut kerajaan Secara cepat gitu cuy Untuk resource Rekrut tentara Kalian bisa mendapatkannya Dari bangunan barak Bangunan kastil Terus Milisi desa Gudang senjata Istana kerajaan Dan lain-lain cuy Intinya yang tentang Militer lah Oke Sekarang kita akan Membahas para agen Di kerajaan cuy Pertama Kalian memiliki raja gitu kan Kalian bisa lihat nih Raja kalian Itu berada di bidang apa Karena biasanya Bidang raja ini Berbeda-beda cuy Tiap kerajaan Contohnya nih Raja Hakkon Part dari Stavenger Itu seorang diplomat Jadi dia Fungsinya Itu agen diplomat Juga bisa cuy Oh iya Dan raja Itu juga bisa upgrade skill ya cuy Tapi sekali upgrade Langsung naik 3 level gitu Langsung level maksimal Nih contohnya Gue akan upgrade Skillnya nih ya Gue akan upgrade skill Tentang tulisan Itu langsung 3 level Naiknya cuy Ini level 3 Dan langsung ke level 6 gitu Maksimal itu 15 ya cuy Levelnya Sedangkan Kalau misalnya Agen biasa Itu hanya naik 1 level nih Contohnya Gue akan menaikkan level Dari Pendeta gue Itu akan gue naikkan level Ke teologi Ini level 1 Dan gue akan langsung klik Itu cuma naik 1 level cuy Dan kalian harus pilih Dengan bijak ya cuy Skill raja kalian Karena nantinya Akan bisa dipelajari Menjadi tradisi kerajaan Dan tradisi kerajaan itu Nanti akan jadi buff juga Untuk kerajaan kita cuy Contohnya Nanti ya cuy Kita mulai dari Agen yang pertama Kita mulai dari Marshal Bisa kita gunakan Untuk Memimpin pasukan nih cuy Contohnya Gue udah punya nih Marshal Namanya Kesatria Matt Dia bisa Memimpin pasukan Meningkatkan moral pasukan Lewat skill dia gitu Terus Merekrut pasukan Gitu kan nih Yang udah gue rekrut Pasukannya nih Menyerang kerajaan musuh Juga bisa Dan bisa menjarah Kerajaan musuh juga cuy Intinya Hal yang berhubungan Dengan peperangan Untuk awal game Marshal Bisa diisi Pasukan petani cuy Kayak disini nih Gue Langsung rekrut Di awal-awal game itu Petani Nordic Ini lumayan banget cuy Untuk early game Karena biasanya Kalau misalnya Di awal game Kita diserang gitu kan Kita belum cukup Resource Untuk membangun Pasukan yang profesional Dan Menggunakan petani Itu udah bagus banget cuy Lalu yang kedua Itu ada pedagang Digunakan untuk Berdagang Dengan kerajaan lain cuy Kita juga bisa Mengirim pasokan makanan Ke pasukan yang bertempur Di tempat musuh gitu Dan bahkan Kalian juga bisa Ekspor makanan gitu Kalau misalnya makanan kalian Udah berlimpah ruah Untuk berdagang Dengan kerajaan lain Kalian butuh Persetujuan dagang dulu cuy Kayak disini Misalnya Gue akan meminta Persetujuan dagang Ya coba ya Kesepakatan dagang Oke Kami akan menerima Kesepakatan dagang Oke Gue dapet Perdagangan nih Disini nanti Dan opini pedagang Itu langsung meningkat gitu kan Kalian bisa farming disini cuy Di opini pedagang Menaik terus gitu Lewat ini aja cuy Ajakin aja dagang Tapi belum tentu berdagang Beneran gitu kan Baru perjanjian doang Lalu Kalian akan membutuhkan Pedagang Gue akan merekrut Pedagang Pangeran Magnus ya Kita tidak perlu membayar Karena dia ada di keluarga kerajaan Gratis gitu cuy Dan kita akan langsung Memilih berdagang Dengan kerajaan Nah Berdagang ini cuy Itu akan membutuhkan Gold Dan niaga gitu Kantong kresek Nah ini gue masih ada Sebelas niaga lagi Yang belum gue pake Jadi masih bisa lah Gue akan berdagang Dengan Skotlandia Karena akan lebih Menghasilkan gitu cuy 19 gold Oke langsung aja Kita akan berdagang Dengan Skotlandia Oke kita tunggu aja Nanti gold kita juga Akan langsung naik lagi cuy Nah tuh kan Langsung naik tuh cuy Dan Perdagangan Skotlandia Akhirnya dibuat cuy Yang ketiga Adalah diplomat Nah ini pas banget nih Mumpung raja gue adalah Seorang diplomat Jadi langsung kita Gunakan raja kita cuy ya Ini bisa kita gunakan Untuk memperkuat relasi Dengan kerajaan lain cuy Kita juga bisa Pencitraan gitu kan Tingkatkan opini nih Di lapisan masyarakat Kita bisa memperbaiki Opini pedagang Tentara ulama Bangsawan Petani semua bisa cuy Ini enak banget sih cuy Kalau misalnya Kalian banyak opini Negatif nih Misalnya Opini petani Atau pendeta Atau pedagang Atau tentara Atau bangsawan yang negatif Kalian bisa menggunakan Opsi tingkatkan opini Atau pencitraan ini cuy Tapi nanti Nambahnya bakalan random Tapi lumayan banget gitu cuy Ampuh lah cara ini Untuk meningkatkan opini Lapisan masyarakat Selain itu Kalian juga bisa Membuat fakta pertahanan Bersama gitu Terus Rencana invasi Kekerajaan lain Jadi kalian bisa Membuat Persekutuan lah gitu Asik Yang keempat Ada pendeta cuy Atau ulama Atau saman lah gitu Kita sebutnya Kita sebut aja Tokoh agama lah cuy ya Itu bisa kita gunakan Untuk Mengajarkan Penyebaran agama Terus kita juga Bisa Perjalanan Spirituil Bisa juga Menyanjung Tokoh pemimpin agama Bisa juga Bisa juga untuk Asimilasi provinsi Yang baru saja direbut Supaya jinak Kepada kita Bisa juga Untuk menenangkan Pemberontakan gitu cuy Dan hati-hati ya cuy Jika agama di kerajaan Kalian tidak bagus Pagan bisa gampang Menyerang Dan yang terakhir Adalah mata-mata cuy Kita akan langsung Recruit aja Ini banyak banget cuy Pecicilannya gitu Ada banyak banget Yang bisa kita lakukan Untuk mata-mata ini Di game ini cuy Dimulai dari Menyusupi kerajaan musuh Gitu kan Dengan mata-mata Terus kita juga bisa Menyuap pedagang Bisa menyulut Perpecahan Kerajalan lain Bisa menyuap Marshal musuh Bisa mengasut Pemberontakan Membunuh pedagang musuh Merampok harta kerajaan Lain Membuka gerbang Terus sampai Membebaskan Tahanan elit kita Juga bisa cuy Gila gak tuh Ini kayaknya Masih banyak banget sih Hal yang bisa dilakukan Oleh mata-mata Di game ini cuy Tapi Gak semua misi Bisa berhasil ya cuy Jadi itu penting banget Kalian untuk Meningkatkan skill mereka juga Seperti skill sembunyi Skill utama Untuk mata-mata Contohnya itu cuy Biar Misi mereka Tidak gagal Gitu cuy Atau tidak ditangkap Atau tidak meninggal Gitu kan Oke Jadi itu cuy Fungsi dari Kelima agen penting Di kerajaan kita Mereka punya skill Di bidang masing-masing Yang bisa ngebantu kita Mencapai tujuan Kerajaan kita cuy Tapi inget ya Untuk memperkerjakan Dan merekrut mereka Itu Ada gold Yang harus dibayarkan Ada gaji Yang harus dibayarkan Dan tentu Seiring berjalannya waktu Kalian harus selalu Upgrade skill agen kalian Dan seperti yang kalian ingat tadi Gue juga bisa merekrut Anggota kerajaan Dan itu gratis Untuk biaya Perekrutannya cuy Tapi tetap Akan butuh gaji Untuk mereka Beroperasi Jadi di bagian Bangunan cuy Jadi kalau misalnya Kalian baru main game ini Kalian jangan bingung cuy Untuk membuat bangunan apa Di kota kalian Di provinsi kalian Utamakan angka Yang ada Di sebelah sini cuy Misalnya gue akan Membangun di Oderness Gue bingung tuh Membangun apa Nah disini Karena akan Banyak banget Pemukiman pesisir Ada empat Tapi lautnya Ada empat cuy Kalian bisa buat Bangunan pelabuhan Disini Worth it banget Untuk awal-awal Mungkin pelabuhan Tidak memberikan bonus Tapi Nanti kalau misalnya Kalian upgrade Dermaga kalian Kalian bisa dapat Kelipatan empat Untuk makanan Kalian cuy Sesuai sama Angka di sebelah sini Jadi itu dia cuy Patokannya cuy Dan jangan lupa ya cuy Provinsi kalian Itu harus Diperintah Oleh agen kalian cuy Contohnya disini Ada Mata-mata gue Yang belum Memerintah kota Gue akan Menyuruh dia Memerintah kota Nidaros Lumayan nih cuy Dapat stabilitas Kerajaan Dan lain-lain Gitu kan Oke langsung aja Kita suruh dia Memerintah Nidaros Sedangkan di kota Oslo Udah ada Kesatria pedagang Disini juga ada Raja gue Di Stavanger Langsung aja Kita suruh dia Memerintah situ cuy Dan Di game ini Upgrade bangunan Itu berlaku Di semua provinsi cuy Contohnya Kalau misalnya Gue Bangun dermaga Di Oderness Itu dermaga Di Stavanger Itu juga akan Terupgrade Dermaganya cuy Ini belum ada ya Dermaganya Masih Burem Gue akan Upgrade dermaga Disini deh Oke Upgradenya udah Komplit cuy Dermaga sudah dibuat Di Oderness Dan kita akan Lihat di bagian Stavanger Itu dermaga Sudah terbuat Nice Makanan langsung Bertambah banyak cuy Di defaultnya Untuk provinsi kalian Itu hanya ada Empat slot cuy Dan kalian bisa Memperluas provinsi kalian Tapi kalian Harus membayar Beberapa gold Misalnya Gue ingin Memperluas kota nih Di daerah Bergen Itu Membutuhkan 2000 gold Oke Gue akan langsung Perluasnya cuy ya Nice Kalian bisa Buat sekarang Disini cuy Kita akan Buat kastil Mungkin Nice Dan ada tips Lagi nih cuy Kalian bisa Bangun Barak Bersamaan Dengan Perumahan Agar Pertumbuhan Penduduk Kalian lebih cepat Meningkat nih cuy Kayak contohnya disini Gue membangun Barak Dan di provinsi Yang sama Gue membangun Perumahan Di Bergen Dan disini Gue akan Membangun Akuaduk Gitu kan Dan ini Efeknya itu Adalah Plus 10 Pertumbuhan Populasi Jadi Populasi Kalian disini Akan lebih cepat Meningkat cuy Karena Mengingat Untuk Membangun Pasukan Itu Akan Membutuhkan Populasi Gitu kan cuy Misalnya Contohnya nih Ini Populasinya Udah maksimal Gue akan Membuat Pasukan Ini Itu Itu akan Berkurang Gitu cuy Berkurang Terus Gitu kan Dan Kalau udah Berkurang Kayak gini Biar Populasinya Lebih cepat Meningkat Seperti yang Gue bilang Tadi cuy Akuaduk Adalah Solusinya Cuy Oke Untuk Bangunan Udah Selesai Sekarang Di sebelah Sini Adalah Ringkasan Provinsi Cuy Kalian Bisa Ngeliat Provinsi Provinsi Yang Kalian Miliki Gitu Kan Berdasarkan Informasi Informasi Yang Tersedia Disini Terus Disini Juga Ada Tradisi Keluarga Kerajaan Gitu Keluarga Raja Kalian Dan Kalian Juga Bisa Mempelajari Tradisi Dari Skill Yang Telah Dipelajari Oleh Raja Misalnya Gue Disini Mempelajari Skill Hukum Nanti Disini Di Tradisi Skill Hukum Akan Terbuka Cuy Gue Akan Mempelajari Contohnya Skill Hukum Nanti Efek Di Kerajaan Bagus 10% Dari Pendapatan Fasal 5 Stabilitas Kerajaan Minus 20 Korupsi Terus Dan Gue Ada 5 Langsung Nambah 5 Gitu Cuy Banyak Banget Pokoknya Cuy Yang Kita Dapatkan Dari Skill Hukum Ini Oke Langsung Aja Kita Pelajari Membutuhkan Biaya 1.400 Buku Oke Langsung Kita Pelajari Nah Tuh Langsung Kita Pelajari Dan Kita Langsung Mendapatkan Skill Nah Tuh Kan Langsung Dapat Opini Bangsawan Plus 2 Juga Bangsawan Kita Senang Mengetahui Rakyat Norwegia Telah Menerima Hukum Sebagai Nilai Utama Mereka GG Lalu Disini Ada Teman Ancaman Dan Perang Kalian Bisa Melihat Disini Sekutu Kalian Teman Kalian Musuh Kalian Dan Pertahanan Dan Pakta Pakta Apa Saja Yang Ada Pakta Kita Ada Pakta Melawan Kita Lalu Di Sebelah Sini Ada Perpustakaan Kerajaan Kalian Bisa Membaca Tentang Berbagai Aspek Di Dalam Game Ini Kalau Misalnya Kalian Masih Bingung Ada Bagian Panduan Membuat Awal Yang Baik Menjadi Kaya Dan Macem Macem Terus Disini Adalah Adi Guasa Dan Peringkat Kerajaan Lalu Disini Ada Keuntungan Kerajaan Kalian Bisa Mengumpulkan Resource Penting Disini Agar Kalian Bisa Memenangkan Game Ini Ada Banyak Resource Yang Dibutuhkan Dan Kalian Bisa Mengklaim Kemenangan Kalau Misalnya Semuanya Sudah Lengkap Oke Semuanya Sudah Siap Persiapan Sudah Mateng Saatnya Kita Tentang Peperangan Jika Ingin Declare War Maka Kalian Harus Dipikirkan Mateng Mateng Karena Bukan Hanya Relasi Dengan Kerajaan Yang Kalian Ajak Perang Yang Terpengaruh Tapi Banyak Kerajaan Lain Apalagi Jika Kerajaan Musuh Itu Banyak Memiliki Aliansi Bisa Dikeroyok Kita Nanti Lalu Sama Seperti Kenyataannya Di game Ini Tidak Bisa Dengan Mudah Kalian Declare War Lalu Ajak Berdamai Gitu Kan Tidak Sebacanda Itu Siap Siap Kena Hujat Sama Lawan Lalu Jangan Terlalu Percaya Juga Dengan Kerajaan Lain Karena Kerajaan Lain Bisa Saja Berhianat Kalian Juga Bisa Menawarkan Bantuan Perang Bahkan Terhadap Teman Kalian Lalu Pasukan Kalian Juga Gak Boleh Asal Masuk Ke Wilayah Orang Gitu Karena Nanti Itu Akan Berdampak Ke Relasi Yang Negatif Ke Mereka Oh Ya Dan Pastikan Jika Kalian Ingin Declare War Dengan Kerajaan Lain Kalian Harus Memanggil Dulu Diplomat Dan Pedagang Kalian Di Kerajaan Itu Cuy Kalian Juga Bisa Memperkuat Defense Dengan Upgrade Fortifikasi Kota Cuy Dan Jangan Lupa Pastikan Pasokan Perbekalan Pasokan Kalian Penuh Ya Cuy Sebelum Penyerangan Nih Kayak Disini Ini Pasokan Perbekalan Gue Penuh Nih Cuy Maksimal Itu 100 Ini Akan Gue Tambah Lagi Nah Ini Kita Harus Penuhi Dulu Sebelum Kita Melakukan Penyerangan Cuy Penting Banget Nih Kalian Juga Bisa Mengupgrade Kereta Perbekalan Kalian Cuy Nih Nambah 100 Nanti Ininya Cuy Nih Gue Akan Upgrade Kereta Perbekalan Apalagi Jika Kalian Nanti Perangnya Dengan Kerajaan Yang Sangat Jauh Ini Penting Banget Cuy Oh Iya Untuk Replenish Itu Juga Gue Punya Tips Untuk Replenish Ngecar Itu Lebih Maksudnya Itu Ini Cuy Kalau Misalnya Kalian Pulikan Tentara Ini Segini Langsung Jumlahnya Cuma Segini Biayanya Sedangkan Kalau Kalian Satu Satu Itu Akan Lebih Mahal Totalnya Cuy Gue Akan Langsung Aja Replenish Dari Atas Ini Oke Untuk Menggunakan Katapult Itu Tidak Semudah Itu Ternyata Cuy Marshall Kalian Itu Harus Memiliki Skill Pengepungan Dan Kalian Juga Harus Membangun Bengkel Alat Kepung Di Provinsi Kalian Baru Bisa Kita Rekrut Katapult Cuy Kalau Misalnya Kalian 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 Bisa Memainkannya Secara Manual Dan Langsung Hajar Rajanya Cuy Atau Kalian Incar Titik Kemenangan Dimana Musuh Berada Lamp Kemen ورo Car 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 Mereka menyerang ke kami! Sedia untuk berkongsi! Menyai batu! Menunggu target! Mereka kita berhubungan semasa kita membunuh pemimpin mereka. tips dan trik yang bisa gue temukan dari sekian jam gue memainkan game ini semoga aja tips dan trik ini bisa membantu kalian dalam memainkan game yang seru ini cuy ada banyak banget yang bisa kita lakukan gitu dan bahkan gue sudah berjam-jam memainkan juga ada hal baru aja gitu cuy yang terjadi di peristiwa-peristiwa kerajaan kita oke thank you banget buat kalian yang menonton semoga aja video ini bisa membantu thank you banget juga yang like sampai jumpa di video berikutnya cuy terima kasih THQ Nordic